Mitra Plasma, sesaat lagi info terkini. Sempat viral pria bersorban hijau, ancam Jokowi tertangkap, terancam hukuman mati. Bangkapos.com, Sabtu, 25 Mei 2019, pukul 19 lebih 13 menit, waktu Indonesia Barat. Polisi bertindak tegas terhadap orang-orang yang nekat melakukan tindakan makar dengan mengancam membunuh Presiden Jokowi. Setelah menangkap pemuda yang mengancam akan penggal Jokowi, polisi kini menangkap seorang pria yang juga mengancam akan membunuh Jokowi. Pria itu juga menghina Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Iwono mengatakan pihaknya telah menangkap pria yang mengancam membunuh Presiden Jokowi Widodo. Argo saat dikonfirmasi kompas.com pada hari Jumat 24 Mei 2019 yang lalu mengatakan pihaknya telah menangkap satu orang, yakni pria bersorban hijau. Hingga saat ini belum ada keterangan lengkap dari polisi terkait kronologi penangkapan pria tersebut. Sebelumnya diberitakan, seorang pria yang mengancam membunuh Presiden Jokowi Widodo dan Minko Polhukam Wiranto dilaporkan dengan pasal makar oleh Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya Ninja, Suhadi. Laporan Suhadi terdaftar dengan nomor laporan LP 3212-5-2019-PMJ di Treskrimum tanggal 22 Mei 2019. Dalam laporannya, ia menyertakan banang bukti berupa rekaman video. Sementara itu, video yang dijadikan barang bukti merupakan video yang tersebar di sosial media. Dengan menampilkan pria bersorban hijau sedang melontarkan ancaman untuk membunuh Presiden Jokowi Widodo. Pria bersorban hijau juga terancam hukuman mati seperti diatur dalam Undang-Undang Tentang Tindakan Makar. Baru saja kita ikuti info terkini. Disebarluaskan langsung dari Dusun 4, RT17, RW9, Desa, Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Inilah kami, Plasma Production. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.